Gibran Raka Bumin Raka, wali kota Solo, yang ngajari arti tentang loyalitas kepada Budiman Sujat Miko. Tepatnya kemarin ya, kemarin lusa, tanggal hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, di KopDarnas, Kopi Darat Nasional Partai Solidaritas Indonesia. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Informasi, info kali ini datangnya dari Gibran Raka Bumin Raka, wali kota Solo, yang ngajari arti tentang loyalitas kepada Budiman Sujat Miko. Tepatnya kemarin ya, kemarin lusa, tanggal hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, di KopDarnas, Kopi Darat Nasional Partai Solidaritas Indonesia. Gibran Raka Bumin Raka datang ke sana diundang, kemudian ada Budiman Sujat Miko dan juga Mbak Yeni, Yeni Wahid. Nah, ketika Kris Natali ini mengatakan bahwa Gibran ini adalah PSI banget. Keberatan nggak sih kalau kita bilang Gibran ini PSI banget, dia menolak dan kemudian memberikan salam metal. Bayangkan, dia diundang sebagai tamu di sana, di hadapan seluruh kader PSI, dia tidak mau dibilang PSI banget dan mengatakan menunjukkan gestur salam metal. Ini kan luar biasa. Artinya apa? Artinya dia ini sangat loyal dan punya pendirian untuk berpegang teguh kepada partainya sendiri. Nggak seperti Budiman Sujat Miko. Dan kemudian ketika dia mau dipakaikan jaket, kalau ini memang kalau menurut saya ini agak kurang ajar ya. Memang giring ini sudah meminta maaf atas kelakuan anak buahnya. Ketika anak buahnya kemudian mencoba untuk memakaikan jaket PSI kepada Gibran. Kemudian Gibran menolak. Nah iyalah, Gibran ini adalah kader dari PDI Perjuangan. Kalau misalkan dia memakai jaket PSI, ini kan bisa jadi meskipun tidak tertulis mungkin ya. Ini adalah sebuah pelanggaran. Sekarang, coba kalau posisinya dibalik. Kader PSI mau nggak dipakai jaket PKS? Nggak bakal mau kan mereka. Itulah yang kemudian membuat saya merasa bahwa ini adalah sebuah pelanggaran etika. Nggak pantas untuk seperti itu. Lalu yang kedua, ketika Gibran ini, ini yang ketiga. Ketika Gibran kemudian ada di stage bersama dengan Budiman Sujat Miko, dengan Mbak Yeni Wahid, dipandu oleh Helmi Yahya, yang ternyata sekarang menjadi kader PSI. Ini kan kemudian Gibran memberikan pertanyaan yang menohok banget untuk Budiman Sujat Miko. Mungkin Pemirsa Siwo TV sudah pada melihat videonya, tapi buat yang belum, kita saksikan dulu videonya berikut ini. Sekali lagi kita nggak pengen anak-anak muda apatis, kita nggak pengen anak-anak muda antipolitik, karena biar bagaimanapun masa depan bangsa ini ditentukan oleh anak-anak muda. Tapi jangan salah, PDI Perjuangan juga punya kader-kader muda yang bagus. Mas Budiman? Karena nyebut partai kami tadi, PDI Perjuangan. Oh, nggak jadi dipecat ya, Mas? Jadi saya disini tidak merasa berada di rumah orang lain, sehingga bermain kesini seperti di rumah sendiri. Ya, gitu ya, Mas Gibran? Luar biasa. Ya nggak? Ya, mampir di rumah temen. Ya, mampir di rumah temen. Nah, sudah jelas ya? Jadi nggak jadi dipecat, Mas? Memang ya, Gibran ini memang orangnya ceplos-ceplos, kemudian juga gaya komunikasinya seperti itu. Tapi ini menohok banget. Ketika Budiman Sujad Mikos sekarang memang bermasalah dengan partainya sendiri. Dia nggak mau mengundurkan diri karena mendukung Prabowo Subianto, tapi juga dia tidak mau dipecat, kemudian dia merasa sedih kalau nantinya akan dipecat. Lalu ketika ada di Kopdarnas PSI dua hari yang lalu, ini kemudian disleding oleh Gibran. Tapi ketika Budiman kemudian memberikan pernyataan, ini bagi saya adalah puncaknya. Ketika Budiman kemudian mengatakan di PSI ini seperti rumah sendiri, kemudian ini bukan orang asing, seperti di rumah sendiri, diterima di keluarga sendiri, kemudian dia, begitu kan Mas Gibran, itu yang dijawab oleh Gibran, bagi saya ini adalah sebuah jawaban yang brilian, yang menohok banget. Dia mengatakan bahwa ini seperti main ke rumah teman. Jadi tetap rumah dia adalah PDI Perjuangan. Ketika dia datang ke partai lain, ini dia bilang mampir ke rumah teman. Karena apa? Karena mampirnya cuma sementara, cuma sebentar di rumah teman, main-main ke rumah teman. Pada akhirnya dia akan pulang lagi ke rumahnya sendiri, yakni PDI Perjuangan. Enggak seperti Budiman Sujat Miko. Di PSI dia bilang seperti di rumah sendiri, kemudian di rumahnya sendiri, justru dia malah mengacak-acak. Dia malah mendukung capres lain yang dicapreskan oleh rumah orang lain. Nah, itulah yang kemudian membuat kita menjadi melek. Bahwa Gibran ini adalah calon pemimpin nasional, pemimpin masa depan. Ketika sekarang dia masih muda, menjabat sebagai wali kata Solo. Dia punya pendirian, dia punya loyalitas yang tinggi terhadap partainya. Bahkan di hadapan ribuan kader PSI, dia berbangga katanya. Anak-anak muda jangan sampai apatis dengan partai politik, dengan dunia politik. Dia bangga dengan partai PSI yang memiliki banyak kader muda. Tapi jangan salah katanya. Di PDI Perjuangan juga banyak kader potensial. Memang benar. Dan itu adalah bukti kaderisasi dari PDI Perjuangan. Sekarang kita sebutkan saja. Ada Gibran Raka Buming, wali kota Solo, masih muda. Kemudian Bobi Nasution, wali kota Medan, masih muda. Eri Cahyadi, wali kota Surabaya, masih muda. Dito Pramana, putra dari Pramono Anung, Bupati Kediri, masih muda. Hengi Kurniawan, yang mantan artis, menjadi Bupati Bandung Barat. Masih muda. Mereka kader-kader potensial, yang sangat muda, yang kemudian juga punya loyalitas yang tinggi terhadap partainya sendiri. Dan sekarang mereka berjuang bersama-sama memenangkan Ganjar Pramowo. Nyahok gak lu? Nah, itulah. Di saat kader senior, seperti Budiman Sujadmiko, kemudian dia sekarang seperti menggadaikan loyalitasnya dari PDI Perjuangan kepada tempat lain. Kader muda seperti Gibran Raka Buming Raka, seolah-olah mengajari artis sebuah loyalitas kepada Budiman Sujadmiko. Kalau seperti ini, terus gimana? Malu gak? Ya kalau saya malu dong. Dan mungkin, kader-kader partai PDI Perjuangan yang lain, yang senior-senior mungkin, seperti FND Simbolon, yang kemarin juga sempat mendukung Ganjar Prabowo Subianto, mungkin juga bisa belajar dengan dari Gibran Raka Buming. Terlepas dia ini putra atau bukan dari seorang presiden. Tapi kalau kita melihat, loyalitasnya cukup luar biasa. Ya satu lagi, ketika acara ini sudah selesai, kemarin, di media sosialnya, DPP PSI kemudian memposting foto Gibran dengan caption, Mas Gibran, lock in dong. Nah ini kan dengan harapan bahwa Gibran akan dia ajak masuk ke PSI, menjadi kader Partai Solidaritas Indonesia. Tapi apa jawaban Gibran? enggak, dia bilang dengan tegas, enggak, kan, telak banget. Harusnya, DPP PSI dengan kondisi seperti ini malu dong. Kalau kalian mau kader seperti Gibran, jangan dibajak, jangan diajak masuk ke Partai kalian. Ciptakan kader sendiri, kader yang potensial, kader yang benar-benar punya prinsip, punya loyalitas tinggi seperti Gibran. Bagaimana caranya? Nah itu baru belajar kepada Gibran Raka Buming. Belajar bagaimana PDIP mengkaderisasi orang-orangnya. Itu yang harusnya kalian lakukan. Jangan sekarang kalian kemarin mau mendukung Ganjar sebagai capres, tapi tidak. Mau dengan PDIP perjuangannya, dan akhirnya sekarang membatalkan dukungan kepada Ganjar dan memilih menjumblu, ya itu terserah kalian. Tapi dengan melihat Gibran, seorang Gibran, seorang yang punya loyalitas yang cukup tinggi, prinsip yang cukup kuat untuk bersama-sama dengan partainya, itu yang harus menjadi contoh dan menjadi panutan bagi kader-kader PSI yang muda-muda, juga bagi kader PDI perjuangan yang senior-senior. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk loyalitas. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Gerak cepat, Indonesia maju. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.